Intro Salam sejahtera info hari ini daripada Roti Kaya Bekas suami Sipi Saleha didakwa maki wartawan wanita Tiada angin, tiada ribut hari ini hangat diperkatakan Mengenai bekas suami kepada pelakon Sipi Saleha yaitu Ahmad Luffy Hazar yang juga merupakan pegawai Kes kepada Datu Sri Najib Razak Pemetik mesyakini, Luffy didakwa memarahi seorang wartawan wanita Kerana memasukkan gambar yang diambilnya Luffy juga didakwa menggunakan perkataan kesat dan merapatkan mukanya kepada wartawan Itu dipahamkan, insiden itu berlaku ketika Najib dan Onang sedang menjamu selera Apabila anggota pegawai dari jabatan kesehatan telah cuba mendekati Najib Laporan memberitahu Luffy menyadari seorang sedang mengambil gambar dan kemudian menghampiri Seorang wanita sebagai seorang petugas media dan memintanya mengambil gambar yang diambil itu Ketengkaran bermula selepas wartawan tersebut enggang melayan permintaan Luffy dan pertanyakan identiti Luffy Kemudiannya berkali-kali panggilan yang dia merupakan pegawai Kes kepada Datu Sri Najib Razak Terjadi pertikaman lidah antara mereka dan lelaki itu menggunakan bahasa kesat terhadap wanita berkenaan Malah dia mendekatkan dirinya kepada arah wanita itu Dia sangat-sangat bongkak Kata saksi kejadian Bagaimanapun pegawai Kes kepada Najib itu membuat permohonan maaf serta menawarkan gaji satu bulannya dipotong Terima kasih telah menonton